What's up, School Fans? Welcome back to Time Out! Dan hari ini pun kita akan memulai dengan meme nih Dimana kita akan react Ini meme lagi banyak banget bertebaran di Discord grupnya Time Out Gang Ini berkat ketua meme nih kayaknya Yaitu Marcel Dia share banyak sekali meme hari ini Tapi ada beberapa yang gue ingin bahas nih Yang menurut gue lucu banget Yang pertama adalah nih estafetnya Porzingis sama Paul George ya Dimana baton dari Pandemic P ini dibalikin Dari Porzingis kepada Paul George Kayaknya kita tau seri selawan Dallas, selawan Clippers itu Banyak yang panggil Porzingis itu Pandemic P Sekarang tapi gara-gara kemarin Paul George mainnya jelek lagi Ini batonnya harus dibalikin lagi ke Paul George Karena dia adalah yang menjadi Pandemic P sekarang ini Porzingis berikutnya ada Get ready for breaks It's Pandemic P time Wah ini juga gak apa-apa sih Kasih banget ya Paul George ya Bermain sekali jelek di Utah tahun ini Udah di slender habis-habisan Tapi emang gue juga gak tau sih ada apa dengan Paul George Dan juga Utah dan juga Joe Ingles ya Dia tuh selalu nembaknya hancur banget Kayak komen di Utah dan juga lawannya Joe Ingles ya Dan terakhir ini ada Nobody's safe di offseason Dan ini juga lumayan lucu sebelumnya gue Dimana ada Chris Middleton, Kel Kuzma, dan juga Porzingis Yang dilahatkan sama bintang-bintang utamanya tim tersebut Dan ya thank you so much semuanya yang sudah share meme di Discord group kita Semoga kalian suka sih gue bahas meme seperti ini Karena gue juga dulu ada beberapa orang yang suka request juga Untuk bahas meme-meme yang lucu di NBA Jadi gue mencoba untuk memujudkan hal tersebut And of course bagi kalian yang belum join Discordnya Time Out Gang Dan kalian ingin Kalian misalnya klik nanti invite linknya gue akan taruh di comment section di bawah So once again thank you so much semuanya Yang sudah sangat aktif sekali di chatnya Discord group Time Out Gang Dan sekarang kita langsung masuk aja ke comment of the day Comment of the day hari ini datangnya dari Brawijaya Yang mengatakan bahwa Marcus Morris Melihat indahnya dan juga berdapat tingginya Eiffel Tower itu Tanpa ke Perancis Menurut gue nih bener kreatif banget sih Untuk komentar ini Kepikiran aja nih Brawijaya ini ya So thank you so much untuk komennya Dan juga of course I really really appreciate everybody Yang udah leave komen juga kemarin Thank you so much semuanya And yeah thank you so much yang juga sudah support Time Out Seperti biasa setiap harinya nonton Time Out Sampai habis apalagi Wah I really really appreciate it banget sih So langsung aja kita masuk ke game hari ini Jelas hari ini Phoenix Suns kick the Denver Nuggets ass 123.98 Untuk ngambil keunggulan 2-0 This game not even close man Dan tadi abis Charles Barki Guaranteed bahwa Nuggets akan menang game ini Gue makin yakin aja sih Kalau Phoenix Suns akan menang Ternyata bener ya pembantaian Dan sekarang ini untuk guarantee nya Charles Barki itu Dia skornya 4.9 Gue kayaknya perlu guaranteed button juga nih Tapi nyari suaranya itu loh Nyari sound effectnya itu Gue bingung pake sound effect apa Kalau kalian punya masukan untuk sound effect Kalian bisa tinggalin juga sih di comment section Gue pengen banget sih Bikin guaranteed juga Kayaknya seru ya untuk bikin-bikin seperti itu ya Tapi yang pasti Another master class performance Dari CP3 17 poin 15 asis Zero Turnover Wah gila Chris Paul and Zero Turnover Name a more iconic duo sih Dan Point God Sepertinya biasa menghancurkan konsep Kalau Dominant Dominant ball Ball dominant player Sorry guys Ball dominant player itu banyak turnovers Gila men Dia kok halnya 3 game terakhir Cuma 3 turnovers men Jadi luar biasa Bawah si si Point God ini And CP3 You just hunting The mismatches menurut gue Like an animal So it's so beautiful to see Dia tuh kalau liat Ada sesuatu masalah Di defense nya Denver Dia tuh attack itu Terus masalah Sampai si Denver nya itu Coba fix defense nya mereka Jadi itu kenapa Menurut gue Memang CP3 itu Basketball IQ nya Out of this world sih And just like I said The Phoenix Suns team Is playing Great basketball Sekarang ini Everyone just enjoying Playing with each other Just a very special team Dan sekarang ini Mereka lagi 5 in row ya Menangnya Di Devin Booker Hari ini mencetak 18 point Di Andre Ethan 15 point Dan juga 10 rebound And you know what's crazy Di book Belum even nyoba Untuk take over The game Dan 2 game ini Phoenix Suns menang Cukup comfortable Jadi kita Nggak bayangin kok Nanti di book itu Harus mencetak di atas 30 atau 35 point Jadi Phoenix Suns Sebenarnya masih punya 1 gigi lagi lah Ke atas menurut gue Kalau memang Dibutuhkan And defense nya Suns Rotasinya menurut gue Bagus banget sih Apalagi Strateginya Monty Williams Untuk bisa menjaga Si Nicola Jokic ini Ethan Of course Gila sih Dia one on one defense nya Untuk Jokic Tapi juga Pasti rotasi defense nya Phoenix Suns itu Sangat membantu sekali Untuk menyulitkan Pergerakannya Dia Sorry Pergerakannya Nicola Jokic Untuk bisa mencetak point Nah guys kasihan sih Tapi memangnya Kita tau Jamal Murray Nggak ada di series ini Lalu juga MPJ Nampaknya udah mulai Mengalami sederanya juga Kayak udah nggak 100% Tadi saya tau gue pun Dia juga Game time decision Untuk main di game kali ini Kayak ada masalah Dengan pinggang ya Tau gue ya Tadi dia nggak 100% Jadi ini Makin membuat Langkahnya Nuggets ini Semakin sulit sih Untuk bisa menang Apalagi kita tau Phoenix Suns sekarang They just playing Out of their mind Yogi Shard ini 24 poin 13 rebound Tapi 4 pemain Sutter lainnya Nuggets itu Totalnya hanya 26 poin Dan juga 11 rebound Of course That's not the recipe Untuk bisa menang Lawan Phoenix Suns Especially On the road On the road itu kita tau Makin sulit aja Apalagi atmosfernya Di Phoenix Suns Arena Luar biasa banget Wah gila Man itu hype banget Tadi ada Ini juga ya Commissioner NBA Adam Silver yang menonton juga Tapi yang pasti lucutnya Kalau kalian tadi ada anak kecil itu Dia hype banget sih Sampai buka baju Segala sih Tadi di lapangan And yeah Phoenix Suns fans Are incredible sih Sekarang ini menurut gue Dan Campazo Aaron Gordon Juga perlu Dibantu scoring Dan juga of course Austin Rivers Dan Nuggets defense-nya pun Juga menurut gue Hancur lebur deh Sedikit gak Karakteristiknya Timnya Mike Malone Sekarang ini Tapi gue rasa They have to play With more efforts Di game ketiga Kalau mereka gak mau Series ini Cepet-cepet Selesai sih And of course Jangan terlalu settle Untuk 3 poin Karena 3 poin mereka Hari ini pun juga Buruk banget ya 14 dari 43 Wah cuma 1 game aja Masih pendek banget Ini timeoutnya Masih 9 menit doang Tapi gak apa-apa Kita masih ada beberapa Berita lagi Dari NBA lainnya Yang pertama jelas Rudy Gobert Berhasil memenangkan Defensive Player of the Year Untuk ketiga kalinya Kalau sekarang ini Dalam 4 tahun terakhir So amazing banget Apa yang dilakukan Sama Rudy Gobert Dia punya chance Untuk bisa menyamakan Ataupun juga bisa Mematahkan sih Rekornya di Camping Mutomo Dan juga Ben Wallace Yang sudah memenangkan Awards ini Sebanyak 4 kali Rudy tahun ini Averagenya 13,5 ribuan per game 2,7 blocks per game For the Utah Jazz Impactnya dia Memang sih besar banget Untuk Utah Jazz Sama untuk defense Dimana-mana Dimana lawan-lawannya pun Juga kesulitan Untuk mencetak point Inside the paint Areanya Jazz Timing menangnya pun Pas banget ya Setelah dia kemarin itu Game winning block Marcus Morris Seperti tadi kita bahas Di comment of the day Itu blocknya juga Gak gampang Blocknya itu susah banget Dia harus di cover dulu Dan akhirnya Dia bisa memastikan Kemenangannya Utah Jazz Kemarin Dan Shaq apa kabar nih Semoga Shaq bisa memberikan Kredit kepada Rudy Gobert Dan juga seberapa hebatnya Dia dalam defense Dan Rudy Gobert pun Mengalakan Ben Simmons Dan juga Draymond Green Untuk memenangkan awards Ini dan Ini kenapa lama banget NBA itu ngomongin Rookie of the Year Ini yang gue pengen tunggu-tunggu Gue pengen tau Apakah Lamelo Ball Ataupun juga si Anthony Edwards Agak aneh sih Cara mereka mengumumkan ini Walaupun Lemain padahal si MVP Sudah diumungan Pakal gue mikirnya Harusnya MVP itu Paling terakhir Jadi ternyata mungkin Rookie of the Year Yang paling orang Tunggu-tunggu Jadi itu kenapa NBA Taruh paling terakhir Exposure-nya juga mungkin Nanti paling banyak Juga kali ya Tapi kita tunggu aja Nanti untuk Announcement-nya Dari NBA Berikutnya Announcement-nya juga Cukup besar Yaitu LeBron James Akan menukar nomor jersinya Jadi nomor 6 Musim depan ini The Love Villain is back Wah gue harapkan Headband-nya juga balik Musim datang ini Ya ini kedua kalinya LeBron menukar jersinya Dari 23 ke 6 Sebenernya itu Tahun lalu LeBron itu udah pengen Melakukan hal ini Tapi ternyata Nike sudah produksi Jerzy-nya Jadi itu kenapa LeBron dilarang Musim lalu Untuk menukar jersinya Menjadi nomor 6 Tapi tahun ini Akhirnya kejadian Dan ini bisa rekor sih Jadi pemain pertama Yang mungkin 4 jersi Akan di-retire Nantinya Wah itu luar biasa sih Dan sekarang ini rekornya Masih dipegang sama Almarhum Will Chamberlain Dan juga Pistol Pete ya Dengan 3 jersi Dan kabarnya Anthony Davis pun Akan tetap Pake nomor 3 Walaupun tahun lalu tuh Dibilang katanya LeBron mau kasih Nomor 23-nya Ke AD Tapi ternyata AD akan stay Dan Ini kayak Miami ya Wah Nomor 6 ada LeBron Nomor 3 ada AD Kalau duluan Di-way 3 Lalu nomor 21-nya Bos ya Jadi nomor 1-nya Kalau di Lakers nanti Adalah KCP dong Big 3-nya Jadi KCP nomor 1 AD nomor 3 Dan juga LeBron nomor 6 Semoga KCP stay ya Di Lakers-nya nantinya Tapi Men Semoga sih LeBron Jersinya diskon ya Gue pengen banget Jersinya Lakers Yang LeBron yang warna ungu Ataupun yang hardwood Klasik warna biru Itu juga keren banget Semoga aja sih Nanti udah di-discordnya So itu dari LeBron And Lakers Menurut kalian bagaimana nih Dengan LeBron Ganti jersey nomor 6 Apakah LeBron Akan jago Dan juga mendominasi Lagi musim depan Wah kalian bisa Kelihatan di komen Section di bawah Oke Ada kabar tentang Campbell Walker nih Yang ingin putus hubungan Dengan Boston Celtics Dimana kabarnya Campbell Walker tuh Sakit hati Kepada Boston Celtics Saat dia tau bahwa Danny Ainge itu Mencoba untuk Ngetrade dia Untuk Drew Holiday Di awal musim ini Dan ini kenapa Menurut gue It's a good thing For Danny Ainge Akhirnya turun Sebagai president Of basketball Operation Celtics Karena menurut gue Reputasinya dia Udah turun banget sih Sekarang ini Jadi sekarang Udah diambil sama Brad Steven I think Brad Steven Has a great reputation Dan dia pun sekarang Lagi mencari Calon pelatih baru Bisa aja Chon City Lips Kayaknya Chon City Lips Kayaknya kandidat utama nih Kayaknya untuk Boston Celtics Nah ini sayang banget sih Ngelet Kemba Not happy And dia memang kayaknya Belum live up juga sih Sebenernya ke kontraknya dia Kontraknya dia itu Besar banget sih Masih sisa 2 musim Setau gue 36 juta Dan juga 37 juta Dia pun karena Juga sering cedera ya Season ini Bersama Celtics Ya menarik sih Gue kira dia Sebenernya kompak ya Gue kira sama Jason Thinom Dan juga Jalen Brown Tapi ternyata Dia memang kayaknya Udah sakit hati aja Dan dia ingin pindah Dan untuk Kayak Mbak Walker Gue bingung gak sih Mungkin ada Mungkin ada juga beberapa tim Yang mungkin Mau bayar dia Dengan harga segitu Itu lumayan mahal Gajinya ya Gue rasa Harus tim yang punya Salary cap juga Ataupun tim yang lagi Butuh veteran pohingga Like the Los Angeles Lakers Maybe Mungkin Lakers butuh pohingga Or maybe Miami Heat Miami Heat juga mungkin Butuh sih musim depan ya Jadi Itu adalah beberapa tim Yang menurut gue Mungkin Dan juga Sebenernya Dallas Dallas tuh tertarik juga Amat dia Lalu juga New York Sekabarnya juga dulu Tertarik sama dia So we will see Kemba Walker Sayang banget sih Kemba Walker Belum bisa Mengeluarkan kemampuan Sepenuhnya Untuk bisa membantu Boston Celtics Melangkah jauh Di playoff ya Dan bad news Untuk Atlanta Hawks Fest juga Dimana Dianri Hunter nih Waduh Harus operasi Karena dia Ada robek ya katanya Di lateral meniscusnya Dan out for the rem The reminder of the playoff Dia sebenernya udah comeback Beberapa kali sebenernya Tapi gak pernah 100% Walaupun He played Not bad Menurut gue Itu lawan New York Knicks Sayang banget sih Padahal menurut gue Dia adalah the best Perimeter defender Untuk Atlanta Hawks Dan itu bisa membantu Mereka banget Di NBA playoff 3 pointnya pun Juga not bad So untungnya Tapi ada Kevin Hewaters Dan juga Lui Will Lalu juga ada Bogdan Bodo Novitz Yang mainnya menurut gue Bagus banget sih Di series melawan Philadelphia 76ers ini Gue masih punya feeling sih Kayaknya Hawks masih bisa nih Ngalahin Sixers Kayaknya bisa upset sih Keren sih kalo Hawks Bisa masuk ke Eastern Conference Finals ya Terakhir Dari coach Indiana Pacers Yaitu Nate Bjorgren Yang akhirnya dipecat Sama Indiana Pacers hari ini Setelah baru Satu musim saja melatih It was the top season For the Pacers Awal-awal itu Gak salah sempet Top 4 ya Di Eastern Conference Tapi setelah itu Injury Buck hits And ya turun Hingga posisi 9 Dan gagal Masuk ke NBA playoff Banyak rumornya Tapi memang Coach Nate ini Katanya gak Get along With all his players Lalu juga sering ada Ribut-ribut sedikit And ya Jadi This news Doesn't come as a surprise For us Dimana sekarang Tinggal penasaran Kira-kira siapa yang Akan menggantikan Coach Nate Bjorgren Ini nantinya Kalau para Pacers Gua liat online Itu mereka Tengen banget Dilatih sama Steve Clifford Ataupun Terry Stokes Gua gak tau even kenapa Tapi pasti Kayaknya katanya Indiana Pacers gitu Manajemennya mungkin Akan suka tipe-tipe Pelatih yang seperti itu Tapi talentnya Not bad Ada Chris Ada Chris Lever Ada Domates Sabonis Malcolm Brock Dan nothing Ada Malf Turner Empat pemainnya itu Kayaknya ada cukup banget sih Untuk bisa membawa Sebuah franchise At least Posisi 6 Atau posisi 5 Di Eastern Conference Jadi Kita liatain nih Pelatih barunya Nanti siapa Nanti kita akan kabarin Gua akan kabarin Pastinya di time out Oke itu semua berita NBA Hari ini Kita langsung masuk ke prediksi Sesuai feeling gue Hari ini Phoenix Akan bantai total Nagas hari ini Dan ternyata menjadi kenyataan Jadi Rekor gue 1-0 Untuk prediksi hari ini Back again tomorrow Semoga bisa sapu bersih Besok ini Jelas Besok game pertama Ada Brooklyn Nets Lawan Milwaukee Bucks Game 3 yang crucial Pride-nya Bucks ini On the line Besok ini menurut gue Agak teriski sih Soalnya line-nya Menurut gue Bagus banget sih Line-nya bagus banget Dan pengen bagus Menurut series ini Jadi seru sih At least Bucks bisa Memberikan perlawanan Tapi Gua gak tau kenapa Feeling gue Kayaknya The Nets itu Udah tau The figure out The Bucks And they have their numbers Jadi Hmm Kayaknya besok Gue harus memilih Nets Plus 3 setengah sih Jadi dulu Pilih yang pertama gue Dan game kedua Line-nya juga bagus banget Ini bikin bingung banget Untuk milih siapa yang menang Sebenernya sih Ini juga Clippers Sebenernya punya kesempatan Untuk menang ya Di game pertama kemarin Namun Memang tiba-tiba Di second half Ya udah sih Garvin Mitchell-nya meledak Kayak kemarin 34 eh 32 poin Yang kemarin Di babak kedua So Besok I think it's time For Kuwait To have a big game Jadi gue besok Akan memilih Clippers Plus 3 Uh besok pilihan gue Semuanya underdog Kayaknya akhir-akhir ini juga Favorites Udah kebanyakan menang Jadi kayaknya besok Saatnya underdog lah Udah bisa menang Jadi itu adalah dua pilihan gue Semoga besok pilihan gue Betul sih dua-duanya Sekarang kita akan pindah ke Top Shoes Top Shoes jelas Hari ini ada Langston Galloway Yang pake sepatu Jordan Yang agak rare Ini kayaknya ya Jordan 20 Kok gak salah Ini adalah Tim Dime X BB Collaboration Wah this is very clean Tim menurut gue Dan berikutnya ada Donovan Mitchell nih Yang pake Don 3 Ini untuk cetak 45 poin Kemarinnya This shoes are fire As well And terakhir Let's check out Cameron Painfitz Today Ini lucu banget sih Ada yang komen nih Katanya kayak suster Bajunya Ngakak sih Pas gue bacanya Katanya bajunya kayak Mates katanya Bener sih Jadi ngakak juga sih Tapi berikutnya Kita akan Masuk ke top place Ada Yoki's nih Yang stupidly good Assist Kepada Will Barton For the slam dunk This is just amazing Menurut gue Ada Yoki's juga With another nice assist To set up Aaron Gorin For the LU And first kan gantian Di Chris Paul Oh ya Nuluk pas dulu nih Kepada Derry Sarish For the slam dunk Derry Sarish juga mainnya Lagi bagus And terakhir ada CP3 lagi Set up Eitan Dan Dendry Eitan For this beautiful LU Dan langsung aja Kita masuk ke Player of the Day Player of the Day Jelas siapa lagi Kalau bukan Chris Paul Point guard Once again Controlling the game Tadipun juga dia Dia menyelesaikannya Dengan back to back Three point shot Juga at the end Di fourth quarter Menurut gue Chris Paul Gila sih Harus masuk final Gue gak tau Kenapa jadi Belain Chris Paul juga Pengen sih Dia masuk ke NBA final Hari ini pun Selesai dengan Seperti gue bilang 17 point Dan juga 15 assist Point guard man He just different Bener On a mission banget Menurut gue Untuk bisa membawa tim Mudah Phoenix Suns ini Melangkah jauh Di NBA So timeout geng Itu dulu Untuk video timeout nya Hari ini Hopefully you guys Enjoy Hopefully you guys Get more Get new information Juga Tentang berita-berita basket Hari ini Gue tunggu semua Untuk like Dan juga untuk komen And of course Seperti gue ingin ingetkan lagi Kalau kalian ingin join Group discord Di timeout geng Nanti linknya Akan gue taruh Di comment section Di bawah So yes sir Kalau gitu Saatnya gue untuk edit Dan juga abis itu Langsung tidur So once again Thank you so much guys For watching timeout everyday I really appreciate it And I will see you guys again Tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax